Dan ini yang sumpah lupa Mission Game Champion Forward Ada kandungan emasnya Nah, tadi kita ada dimana segmen apa Om Rere? Sekarang kita berada di segmen TAHU ISI TAHU ISI, pengetahuan yang menginspirasi untuk para generasi Disingkat jadi TAHU ISI Anaknya kreatif kan kita kan? Baru menang Asian Games, Lumirsa Langsung ya Baru menang Asian Games Dan mendapatkan piala emas Medali emas Piala emas Piala emas Piala emas Piala emas Piala tuh ya gini Menjadi inspirasi HOS Benang Nah ini nih yang dari tadi udah kita tunggu ya Ada pertanyaan ini ya Silahkan jawab sendiri Kenapa tuh? Gimana? Kok suka silat? Ya jadi dulu sering ya niru-niru gerakan-gerakan silat gitu kan Pada saat jam istirahat sekolah gitu kan Engga Suka main sama temen-temen Temen-temen-temen Betul Tadi dia bawa tas Berat banget Isinya tuh piala Iya gali Sama di Katalan bukan? Serius Mas pertama kali di World Championshipnya di sini Hmm Ini pada Thailand? Taiwan Pertama kali saya ikut kejuaraannya Itu World Championship Itu yang ini? Di sini Tapi dapet emas Kemudian setelah ini Saya ikut SEA GIM di 2015 Ini 2015 juga nih Oke Di Thailand Terus saya SEA GIM di Singapura Tapi hanya dapet perak gitu Alhamdulillah Luar biasa Iya Kemudian setelah ini Saya main di Jualan? Jualan? Jualan dunia ini dari Bali Iya Di Bali Oke Dapet emas lagi Alhamdulillah bisa mempertahankan Jualan dunia dua kali Iya Jualan dunia lho Iya Jualan dunia dua kali Jualan dunia Masalah dari sini Saya ikut pekan olahraga nasional PON Ya PON Nasional Indonesia 2016 juga 2016 Setelah ini di SEA GIM SEA GAMES Tahun 2017 Di Kuala Lumpur Oh Iya Ternyata 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 Kayu-kayunya Dan Ini Ini Yang Sumpah Dupa Asian Games Kan Kandungan emas Kandungan emas Kandungan emas Asian Games Jakarta Palembang 2018 Ternyata Satu pertanyaan lagi Sebelum menonton video Waktu itu Kan Itu kan Satu gerakan Yang Terus-terus Maksudnya Dilatihnya Terus-menerus setiap hari Sampai Pas pertandingan Gimana sih Perkara Turut Ternyata Terus gerakan Setidak Terus Terus Simpen Gak main main Sedang Oke guys kita liat video sewaktu Sugi final ya Pas detik-detik memenangkan medali mas ya Yaa Yuk kita saksikan Mirsa Yang di individual Nah Ini Karena kalo di Merebu Ketempatan bisa terlihat Nanti di Tutup Kalo muka tuh emang udah Ada muka marah Muka senyum Muka bareng Setingannya gitu ya Ya Di Degakan mana muka senyum Memang sebenernya tingkat kesulitan Tingkat kesulitan yang tunggal Lebih gak sih dibandingin kalo ragu gitu Nah sebenernya sih relatif sama sih Masing-masing ada tingkat kesulitan Kalo ragu harus kompak Tiga orang itu harus jadi satu Terus kalo yang ganda itu bener-bener Emang harus Apa ya Jual beli serangan gitu kan Harus bener-bener Seperti Seperti orang berantem bener-bener Ngebunuh gitu kan Kalo itu kali ini ya Saya main sendirian Ya Kesulitannya Gak ada yang Kontrol diri sendiri aja Gak ada yang njemangatin saya juga Untuk main di tengah gitu Sendiri ya Yang Yang saya harapin dari penonton-penonton aja Nah nih ketika sudah diumumkan ya Ternyata Mengibarkan bendera merah putih Iya Ini dapat nilai yang paling tinggi Iya Biasa Gitu Ini bapak Penyakinan untuk mendapatkan medali emas Pada saat itu Seberapa persen 90 saja Atau Selasai pada apa aja tuh Iya Nah Ya Yakin 99% Satu persennya Biasanya Biasanya Sebenernya yang bikin Ini kriteria yang Bener-bener Membedakan akhirnya Menang gitu Dapat nilai ranking kita Apa sih powernya Kak Itu maksudnya Pastinya tahu Gisi-gisi Iya Karena kita pelaku Kita dikasih tahu Buat menang Gimana sih Nah triknya Pastinya bisa sama pelatih Ya gerakan semua harus powerful Harus Mimiknya juga powerful Mimiknya pada saat Mimik gerakan lambat Jangan terlalu garang Harus ada senyum-senyum Sinis gitu Dan ya gerakannya harus Bener nih Makanya harus diulang-ulang Berribu-ribu Bahkan ratusan ribu kali Supaya gerakannya bener gitu Jadi di otomatisasi gerakannya Ya saya ngelakuin gerakan ini Ya bener gitu Kalau salah ya dicoret sama juri Hmm Sejak kapan sih sebenarnya Sejak tahun berapa tahu gak sih Sebenarnya awalnya dari Mempertahankan diri aja Dari Hewan buas gitu kan Awalnya juga Jadi mereka ya banyak Menciptakan gerakan-gerakan Makanya Silat-silat itu banyak Gerakan-gerakan niru-niru Hewan-hewan buas juga Iya kayak orang-orang Oh iya Ada jurus-jurus harimau Ada jurus Iya bener-bener Kalau di gerus sableng Karena awalnya buat survive gitu ya Iya buat survive Kunyuk melempar buah Betul Sering nonton juga Beritahu dia Alah Kunyuk Kunyuk melempar buah Jangan-jangan Iya Mudah sekali Budaya kita nih Udah dikenal sama seluruh dunia gitu Nah itu yang harus dilestarikan Dan jangan sampai diambil sama tetangga Nah sempet tuh kemarin viral Viral bahwa gerakan yang pencet-cet Indonesia Apa sih bedanya gitu Sama yang gerakan dari negara lain Nah gitu Nah ada nih videonya Coba kita lihatin ya Ini kita mau tau juga komentar dari Pasti latihan langsung Entah video ini gitu Jadi jangan sampai Video viralnya itu justru jadi negatif Tapi akhirnya harus jadi inspirasi Dengan seni tunggal pencak silat Indonesia Dengan Dengan Malaysia nih Kita kasih contoh yang cukup viral itu dari Malaysia Pembukaan Awal-awal pasti sama ya Nah ini bedanya Ya sama ya Kayanya sama semua Beda Ternyata ada bedanya Coba kita lihat bedanya Kalau single putra sama single putri sama Gerakannya sama Nah gerakannya dimana Kayanya kita keliatannya sama ya Ya memang kalau orang awam Apalagi kan cepat Tempunya Kalau orang yang ngerti Apalagi juri Ya sangat jelas Beda nih Jadi ini video Kenapa banyak Apa yang disebut viral Ya kenapa sih viral Perbandingan gitu kan Sebab memang ini Oktu SIGIM Malaysia SIGIM Malaysia ini Saya juga dapet PRA kan Kalah sama Tuhan 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 rumah Tapi memang yang terlihat jelas Mungkin di Tuhan Putri ini Tuhan saya ini Ya Apa ya Dia perek juga Perek juga Jadi Memang semuanya dia ambil Tuhan rumah semua Saya juga sempat Gimana ya Ini kok jadi Subjektif atau enggak nih Apa objektif Betul sekali Memang kelemahan di nomor seni itu Memang sangat Ada sangat Subjektifnya masih tinggi memang Jadi mungkin ini Netizen yang Bikin perbandingan ini Mungkin yang Sakit hati juga gitu ya Kenapa sebagus ini Tapi kok Nggak bisa menang gitu Malah kalah dengan yang Seburuk itu Kalau saya boleh bilang Katakan Oh ini Terlalu seburuk ya Ya Oh nggak itu paham Pokoknya kayaknya keren aja gitu gerakannya Terbukti sih sebenarnya Banyak kecurang di si Gimi itu Karena setelah si Gimi berlangsung Ada kasus demikian Malaysia tidak diperbolehkan ikut di kejuaraan Korea Open Oh gitu Sebab ada Tapi masih pada prinsipnya Dimana Amanah sudah diberikan kepada sang atlet Sang atlet latihan Dengan sekuat tenaga Memberikan yang terbaik Di arena pertandingan Saya mendengar-mendengar Hadiannya itu Wah bangun Wow banget lah Pialialan Pialialan Media Publikasi Bu Kota Nggak mungkin dong ya kan Mas Kelasnya emas Betul nggak sih Dapatnya sekian Nah sekian Wow Oh my God Udah Pak Udah Udah Untung nggak berhenti tuh ya Oh iya Oh tuh 2015 semarin akhirnya Batik kan Move on Dengan para malaikat yang mengisikan Terus-terus jangan berhenti Gitu deh Oh kayak malaikat ya Pak Mereka tak bersayal Boleh nggak sih disebut? Nggak usah Oh nggak usah Belum biasa ya Kemonya adalah Nggak usah disebut kalau satu setengahnya ya Iya Gimana yang agak bener nggak sih sebenernya Diperlukan untuk kan Diperlukan untuk kan Apa uang sebanyak itu gitu loh Iya Mungkin kalau Zaman sekarang ya Uang segitu mungkin nggak terlalu besar ya Oh masa sih Ini Sebab untuk Lo Asni Lutrisi ototnya Habis Habis jutaan Gila Tahun Malam final itu Ya sempat saya juga bernazir gitu Apa tuh bernazir ya kau boleh tahu pak? Untuk kegiatan sosial lah Jadi Luar biasa Nah untuk kegiatan sosial lah Seperti Pembangunan masjid doang juga untuk kebutuhan sosial, sumbangan ke yayasan Terus kemarin juga sempet Aktif dalam bidang sosial ya? Iya alhamdulillah Masuk gini Jadi sebenarnya tadi apa namanya apresiasinya itu dapat hadiah ya otomatis Dapat fasilitas langsung direct ya Sebenarnya tes itu juga formalitas untuk jadi PNS kan Terus abis itu dapet lagi otomatis dapet pension Iya lisa biasa Itu pas masuk PNS itu kerja ya? Papa ngelatih karyawan PNS? Ngelatih karyawan Kemenpora? Kerja kan? Jadi kerja dari panggap itu begitu? Kerja dari panggap itu segala macem Belum tau Kan ditempatkan dimana bro Bayangkan saya itu Enggak Jadi pelati karyawan Kemenpora Oke jadi tadi apresiasinya banyak malah dari pemerintah, dari lingkungan Ya namanya juga kejuaraan Ya kita dapatnya ngayusan Prosesnya panjang Otomatis apresiasinya juga luar biasa Dengan situ yang terbaik Ya apa biasa Gitu saja Jadi tadi tuh kita banyak banget dapat inspirasi bahwa Konsistensi untuk mencapai goals Untuk mencapai cita-cita Komitmen Itu sangat-sangat diperlukan ya Apalagi kan seorang atlet bertanding Itu persiapannya luar biasa Jauh bertahun-tahun bahkan sebelum pertandingannya Itu dia tuh Walaupun tadi si Mas Sugi hampir mau berhenti ya Oh iya pas 2012 ya Ya hampir berhenti Bila mana berhenti Kita juga berikut-berikutnya akan mengundang lagi para inspirator-inspirator yang gak kalah banyak prestasinya Jadi lo semua ikutin aja terus channel kita Please banget, please banget gak ada ruginya untuk subscribe Dan like Dan pesan kami untuk para generizer adalah Gari terus potensimu untuk membuat karya nyata yang memang inspirasi Ok chau, bye